Intro Hai Kak Medina Halo Baik Oke sebelum memulai Aku mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama aku hari ini Dari Jurusatel Administrasi Negara Angkatan 2021 Yang akan tanya-tanya ke Kak Medina hari ini Siap Sebelumnya karena aku udah perkenalan Boleh Kak Medina juga memperkenalkan diri juga Halo aku Medina Wardawiyah S1 aku Administrasi Negara juga Tahun 2015 S2 nya Kebijakan Publik tahun 2020 Oke selamat kenal Kak Medina Iya Dan selamat juga Kak atas prestasinya yang membanggakan Indonesia POI tentunya Kak Terkait Kak Medina sudah menang Di SEA Games jatuh ya Kak Medina Terima kasih Iya Sekarang waktunya saya ceritanya jawab nih Kak Tapi santai aja ya Kak Medina Iya Oke Gimana sih Kak cara Kak Medina Bisa terpilih Mewakili Indonesia Di agensi games Di antara banyak atlet catur Untuk terpilihnya aku sebagai Platna Seagame Sebenernya karena Di Indonesia ini Yang bergelar Women Grandmaster Baru dua Yaitu pertama itu Kak Iren Dan kedua aku Jadi Waktu pas Ada pemilihan Platna Seagame Otomatis aku dan Kak Iren Langsung terpilih juga Seperti yang cowoknya juga Kak Santo dan Menafender juga langsung terpilih Sisanya baru nanti ada seleksi Teman-teman yang lainnya baru ada seleksi Jadi terpilihnya Kenapa di Platna Karena kalau kita Yang sudah Grandmaster Dengan gelar tertinggi itu Kita gak ada seleksi Kita langsung melalui seleksi Karena Dicatur kan Guar tertinggi Grandmaster ya Dan di Indonesia Yang baru ada Women Grandmaster itu Baru dua Jadi karena itu juga Mungkin menjadi penilaian Di percasinya Keren banget Kak Medina Ternyata Grandmaster Catur di Indonesia itu Ada dua ya Kak Medina Ada dua Dan termasuk Kak Medina Salah satunya Tapi sejauh ini Kak Medina Yang pernah Kak Medina Lewatin Sea Games Apa sih tantangan terbesar Yang pernah dilewatikan Selama Sea Games Sekemarin Tantangannya itu Ada beberapa kendala Seperti Sempat alergi Akhirnya diare Waktu masih game kemarin Tapi Alhamdulillah Tetap bisa fokus Dan bisa Menyumbangkan Mendali Emas Untuk Indonesia Walaupun ada Kendala-kendala Kecil-kecil Seperti itu Oke Alhamdulillah Oh iya Aku juga mau nanya nih Kak Kan Kakak sekarang Sedang S2 ya Kak Di VOE Dan Kakak Sebagai Grandmaster Catur Indonesia Lalu gimana sih Kak Cara Kakak membagi waktu Antara kuliah Lomba Dan latihan Kan seperti yang kita ketahui Kalau lomba itu Bakal ada karantina ya Kak Nah gimana tuh Kak Untuk S2 ini sebenarnya Lebih Leluasa ya Untuk melatihan Dan Mengatur jadwal Karena waktu pas S1 Kan kita harus masuk Pas S2 ini kebetulan Lagi online kelasnya Jadi pas S2 Biasanya Aku tuh lihat dulu Ada jadwal Pertandingan apa Dan Di jadwal-jadwal Yang akan Nanti aku ikuti itu Pastikan ada platnas Setiap hari itu aku platnas sebenarnya Tapi platnasnya itu Cuma sampai jam 5 Jadi Abis platnas Biasanya langsung Kuliah Nah disitu Nanti di waktu-waktu Luangnya Seperti hari Sabtu atau Minggu Biasanya Aku udah langsung rinciin Tugas ada Ada tugas apa aja Dan Misalkan ujian nanti Ujian tengah semester UAS itu ada di tanggal berapa Dan Ada pertandingan atau enggak Kalau misalkan Mulai ada pertandingan itu Biasanya aku mulai Nyi-nyicil Misalkan ada tugas-tugas Dari yang UTS atau UAS itu Aku mulai nyi-nyicil Dan kalau misalkan Pas pertandingan pun Biasanya aku emang Ada persiapan khususnya itu Satu bulan sebelumnya Biasanya kayak Preparasi Tentang calon-calon lawan Dan Bagaimana strateginya Nanti pas waktu pertandingan Biasanya itu satu bulannya Udah Udah dipersiapkan Jadi Semuanya terjadwal Terjadwal yang paling utama Tapi tetap Prioritas aku itu pertandingan Pertandingan Padat banget ya kak Kegiatan ya Tapi kamerina keren banget Bagi waktu Manajemen waktunya Terus gini nih kak Ternyata keluarganya kamerina Juga dari background catur Juga ya kak Ternyata Nah bisa diceritain mungkin kak Gimana keluarga kakak Mempersiapkan kakak Hingga Sehebat sekarang Mencapai Grandmaster Indonesia Dan dua orang Salah satu kamerina Gitu kak Gimana kak? Sebenarnya kalau dibilang Background catur sih Enggak ya Tapi karena Ayahku hobi aja sih Jadi dulu tuh Terjun di caturnya tuh Enggak sengaja Plus awalnya itu Ayah tuh Ada turnamen antep perusahaan Akhirnya ayah main Mulai main catur lagi Terus Akhirnya tuh ditanya sama ayah Waktu itu kan memang Sempat Seles banyak ya Seles banyak bidang juga Jadi waktu itu sempat ditanya sama ayah Mau main catur enggak Mungkin dengan main caturnya Bisa kamu beli Bisa beli berbie Terus bisa Jalan-jalan ke luar negeri Karena waktu itu aku masih kecil Ya masih umur 9 tahun Jadinya aku tuh kayak tertarik Untuk ikut catur Akhirnya pas ikut catur Bener aja Ternyata bakat gitu Jadi abis 3 bulan latihan Aku langsung juara ke jurda DKI Dan 1 tahun kemudian Langsung juara ke jurnas Dan 2 tahun kemudian Langsung juara dunia Dan waktu 2009 itu Percasi itu Nargetin Untuk Ada namanya program dream goals Program dream goals ini Program untuk Moment grandmaster kedua Disitu aku masuk Bersama teman-teman yang lainnya Dan dari program dream goals itu Alhamdulillah Aku yang bisa Meraih moment grandmaster itu Di tahun 2013 Dan juga menjadi Moment grandmaster termuda Indonesia Wow keren banget kamidina Rekam jejaknya Dari track recordnya juga Nah tadi kan itu terkait catur nih kak Sekarang aku mau beralih Terkait PIA kak Kenapa kamidina Mau memilih POI untuk kuliah Bahkan hingga magister kak Oke kak Awalnya masuk PIA Sebenernya gak sengaja ya Karena teman aku tuh Ambil administrasi negara Terus waktu pas aku Searching Administrasi negara tuh apa sih Terus adalah kayak kebijakan publiknya Seperti itu Terus menurut aku tuh Kebijakan publiknya itu Sama aja kayak di catur Jadi Bagaimana kita membuat Suatu keputusan Dan di sebelum keputusan itu dibuat Kita kayak analisis dulu nih Dampaknya akan seperti apa Terus Kayak alternatifnya Kalau misalkan nanti itu Tidak berjalan Itu seperti apa Jadi Kalau di catur itu Kita langkuin itu Setiap langkahnya seperti itu Dan Waktu pas liat Administrasi negara Kayaknya mungkin cocok-cocok gitu Cocok lagi sih sebenarnya Waktu itu sih Cocok lagi seperti itu Terus yaudahlah Akhirnya kayak masuk Ke administrasi negara Karena aku juga Tertarik sih Disitunya di kebijakan publiknya Akhirnya Alhamdulillah lulus S1 Terus pas S2-nya juga Tetap ambil kebijakan publik Karena Aku ingin Misalkan nanti aku udah pensiun atlet Mungkin aku tetap bisa berkontribusi Di dunia olahraga Lewat mungkin Jadi analis kebijakan olahraga Seperti itu Berarti terkait kebijakan publik juga ya Kak Medina suka banget ya Kebijakan publik Analisis ya Kak Terus menurut Kak Medina Sejauh ini Gimana sih Kak Peran VIA Dalam mendukung kegiatan Kak Medina Sebagai atlet chatur Kak Mungkin dalam bentuk bantuan Atau apa Seperti itu Kak Peran VIA sih banyak ya Dari pas pertama kali aku masuk Memang VIA sangat support aku Jadi pas aku pertama kali masuk Aku juara Kalau gak salah Pekan olahraga mahasiswa nasional Itu aku gak salah Dapat 3 emas Dan itu langsung dipasang Baliho Di gedung M ini Terus aku Menurut aku itu VIA sangat Sangat support aku sih Dan dosen-dosennya juga baik ya Karena kan aku Memang pas 2015 itu Transisi ya Karena pas SMA itu Emang aku sering banget Keluar-keluar tanding gitu Pas 2015 itu juga masih transisi Dimana waktu itu sempat kayak Dua minggu Tanding Terus dua minggu masuk gitu Dan dosen-dosennya juga mendukung Kasih keringanan untuk aku Dibolehkan dispensasi Tapi tugas tetap jalan gitu Salah satu dukungan VIA yang menurut aku Paling membantu aku gitu Dengan adanya dispensasi Untuk tidak masuk Tapi tetap tugas berjalan Dan juga Dukungan lainnya Seperti aku juga Dapet biasiswa Walaupun Ya kecil-kecilan Alhamdulillah Berarti VIA Men-support juga ya kak Kami dari sebagai atlet Baik dari pendanaan Berupa biasiswa Selain itu dari tugas juga ya kak Nah Ini kak Bukan pertama kali juga kan Kamedina menyumbangkan Mendali emas Dan kemenangan-kemenangan lainnya Untuk Indonesia Nah kira-kira Target terdekat Kamedina Saat ini dalam Akademik maupun catur Apa nih kak Kalau boleh tahu Kalau di akademik Tentunya bisa lulus S2 Secepatnya Semoga Insya Allah Kalau misalkan Di caturnya Sekarang kan aku gelarnya Women Grandmaster Wanita Women Grandmaster Wanita Kan udah yang paling tertingginya lah Di catur untuk wanita Kalau di putranya Aku juga udah ada Punya gelar Master International Putra Jadi sekarang Aku lagi mengejar Gelar Grandmaster Putra Keren banget Kamedina Semoga Capaiannya Atau apa ya kak Iya Amin Nah kalau target Jangka panjangnya Kamedina Apa nih kak Kan tadi Target jangka pendek Atau yang berdekat Ingin menjadi world champion kak Atau gimana nih kak Untuk target Jangka panjangnya Di catur sendiri Pasti ada Cita-cita untuk menjadi Juala dunia wanita Tapi itu memang Panjang Perjalanannya panjang Karena untuk Bisa seperti itu Harus konsisten Dengan Melatihan Dan juga Tanding-tanding Di luar negeri Seperti itu Target aku sih Untuk juala dunia wanita Tapi ya Semoga itu bisa tercapai Karena dibaringin aja Dengan target-target Jangka pendeknya Amin Amin Terus nih kak Yang belas banget kak Pesan dan kesan kakak Bagi seluruh mahasiswa Atau Sipitas Akademik Bia Apa nih kak Kalau boleh tahu Kesan dan pesannya Kalau kalian punya Sesuatu impian Bajarlah impian tersebut Tetap usaha Dan juga dibarengin doa Yakin Pokoknya yakin lah Kalau misalkan kita usaha Dan juga doa Pasti nanti akan Diberikan jalannya sama Allah Luar biasa banget kami Dina Terima kasih banyak kami Dina Terima kasih Terima kasih Kesempatan waktunya Atas kesempatan wawancara ini Oke Terima kasih kami Dina Terima kasih Terima kasih Terima kasih